Intro Berarti ke depan apakah ada bidang khusus yang menangani itu? Oh iya, di bidang khusus kita sudah ada, yaitu di bidang Seminar Hukum, Sosialisasi dan Seminar Hukum, yang diketuai oleh Bundang Kaurian, jadi kita tugaskan untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR, melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan baru. Peraturan-peraturan BPN. Nah Bang, kalau di lapangan ini yang saya dapat informasi itu bahwa di sertifikat elektronik ini sering terjadi kendala, karena kan terjadi perubahan nomor INB. INB yang lama itu berubah jadi INB yang baru. Nah ini apakah dari PP4 ada upaya untuk menjelaskan, disini ada nomor pendaftaran, nomor ukur, nomor INB, tiba-tiba yang muncul hanya satu nomor, ini kan jadi pertanyaan di masyarakat dan di PPAT itu sendiri. Itu gimana Bang, tanggapannya Bang? Oh itu mungkin kendala-kendala sementara ya. Oke. Nah jadi tidak terlalu sulit untuk mengatasi itu sebetulnya, karena kan TUSDATIN juga kan mereka 24 jam ya bisa dihubungin ya. Oke. Nah jadi tidak ada memang hal seperti itu, tetapi itu tidak menjadi kendala yang serius. Dengan mudah bisa dihubungin ya. Satu lagi Bang, apakah tidak ada kekhawatiran nanti ke depan PPAT menjadi tukang stempel kalau didigitalisasi kan? Tidak, karena sistem hukum kita itu, hukum perdata itu masih ininya itu apa namanya. Kemen law atau sipil law? Mau kombo law, mau yang lain, mau sipil law itu sama ya. Jadi ahlinya itu masih tetap PPAT. PPAT lah yang harus mengkonstruksi, apakah seseorang yang hadir tersebut mempunyai kewenangan, mempunyai hubungan hukum dengan apa yang ditransaksikan? Ya, apakah ada transaksi yang diminta oleh para pihak ini, masyarakat ini kepada PPAT itu ada permasalahan hukum yang terlanggan? Oke. Ya apakah sesuai dengan peraturan hukum? Nah, itulah salah satu yang tidak bisa digantikan. Oh, betul. Yang tidak bisa digantikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana mewujudkan kepastian hukum itu, nah disitulah dihadirkan atau dibutuhkan seorang pembentukan. Berarti jangan khawatir lah ya. Tidak perlu. Karena ada isu yang meredah, oh kalau digitalisasi nanti PPAT nggak ada kerjaan, tinggal stempel-stempel aja. Oh, enggak. Ya, enggak bener. Enggak. Nah, bang balik lagi bang, yang balik lagi ke pengurus PPI IPAT 2004-2027. Ini kan periode kedua, abang terakhir. Dalam artian, ke depan kan nggak mungkin menjadi yang periode ketiga kalau tidak ada perubahan. Enggak boleh. Langkah abang ini untuk, ini kan udah bagus nih perjalanan IPAT, periode pertama, kedua, itu banyak yang mengajukan jempol. Kepikirkan nggak bang untuk next ke depannya siapa yang akan menggantikan abang? Nah, sekarang tuh kabit-kabit si kumbendum itu semua udah siap itu. Wah, mantap. Iya. Ada Buah Soya, ada Buah Ustiana, ada Buah Bambang, ada yang seterusnya. Nah, mereka udah siap itu melanjutkan apa yang menjadi budaya sekarang ini. Budayanya apa yang kita inikan itu. Tidak ada pengelompokan di dunia. Semua dianggap sebagai sahabat, sebagai teman. Mau kritik dia, mau apapun itu kita anggap sahabat. Nggak perlu kita pikirkan. Nggak perlu kita itu jadi buffer. Nah, itu yang kita budayakan. Nah, kemudian itu semuanya itu adalah demi PPAT yang lebih sejahtera, yang lebih baik. Itu banyak komentar gitu sih. Jadi kalau Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, ada yang belum prasejahtera. Prasejahtera. Belum sejahtera, masih prasejahtera. Nah, itulah bidang kesejahteraan yang harus memikirkannya. Jangan-jangan terbanyaknya warna masuk ini, itu ingin diwujudkan. Berarti nggak ada kekhawatiran untuk meneruskan ekstafet dari Bang HH ke depan nih. Nggak ada rasa khawatir. Ya, mereka akan dengan apa namanya, apa ya, maruahnya, rohnya udah mereka tahu. Udah mereka lindung. Berarti Bang HH selama dua periode ini membentuk itu. Ya, itu tadi. Amanah, transparan, akuntabel. Ini aja kuncinya yang tinggi. Terakhir, Bang. Ada yang mau sampaikan ke teman-teman PPAT se-Indonesia? Ya, terima kasih Mas Makhput. Ya, kepada semua PPAT selaku anggota IPAT di seluruh Indonesia. Mari kita menjalankan jabatan dengan amanah. Ya, dengan patuh kepada peraturan perutahan hentangan. Sehingga di dalam memberikan pelayanan itu kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum untuk kebaikan kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Ketum. Oke, Grosserver. Demikian Bincang Santai Gross TV dengan Ketua Umum PPIPAT periode 2004-2027, Bang Doktor Haji H.P.D. Arab, SISPN and Home. Sampai jumpa di Liputan dan Bincang Santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!